Jika kalian adalah seorang YouTuber pemula, ini ada tutorial menarik nih. Ini dia cara bagaimana membuat judul video atau segmen di YouTube kita. Contohnya seperti ini. Jadi di video kita nanti ada segmen-segmen tertentu ya, yang memudahkan kita dalam membuat video kita tuh mudah dicari menit keberapa, judulnya apa, seperti itu. Dan kebetulan sekali kita sedang membuat tutorial iPod 5 yang akan kita upload di YouTube. Namun untuk saat ini, untuk chapter-nya itu kita bikin manual ya, karena masih belum dapet info untuk praktisnya. Untuk durasi menitnya, kalian harus memulai dari 0, agar bisa terbaca di sistem YouTube nanti. Lanjut dari menit ke 0 detik 11 atau 16 dan seterusnya. Kalian kasih judulnya. Di sini aku udah masuk di tahap menit ke 27 di bagian saran penting. Di bagian menit 27 18 detik, dia membahas bagaimana data agar tersimpan biar tidak hilang. Datanya masih kita simpan, jadi nggak ngulang dari awal lagi. Jadi kalian tanda ini di menit 27 17, WordPad 27 17, lalu kasih keterangan. Contohnya aku tulis agar data tersimpan dan tidak hilang. Lakukan cara tadi sampai videonya selesai. Nah, pada saat kalian upload videonya, di bagian deskripsi, kalian masukin tuh chapter yang kan dimulai dari 0, menit 0, sampai ke menit terakhir. Dan jika sudah, kalian klik simpan. Dan sekarang di setiap segmen video YouTube-nya sudah terdeteksi di menit berapa, membahas apa, seperti itu. Tampilannya akan jadi seperti ini, guys. Sekarang YouTube kita tampak profesional dan memudahkan audiens kita, guys. Untuk menemukan segmen-segmennya. Dan gue masih nggak habis pikir, kok ada ya keyboard-nya brand harganya cuma Rp70 ribuan kayak gini. Masalahnya dia punya 12 multimedia key, tipe membran sih, tapi aku bisa nakop dan wajar. Rp70 ribu eh. Dan nggak usah berharap banyak, sudah single backlit, dua terproved design. Harga dengan Rp70 ribuan udah untung banget modelan kayak gini. Ya, mungkin sampai sini aja. Semoga membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa check out sekarang juga.